langsung jadi asasin guys nah buat kalian mau top up game kayak Moonlight Blade, Nitro, Ragnarok Origin kalian bisa menggunakan Epic Top Up guys caranya gampang kalian tinggal langsung aja masuk ke website Epic Top Up abis itu kalian tinggal pilih aja game yang mau kalian top up contohnya kayak Moonlight Blade nah disini kalian tinggal masukin di with kalian kalian pilih aja apa yang mau kalian beli dan jangan lupa kalian langsung aja pilih pembayaran mau pakai apapun ya bisa pakai Dana, OVO, BCA, dan lain-lain disini juga kalian jangan lupa kalau kalian top up game apapun kalian masukkan kode voucher Riko Kucing ya disini biar kalian dapet bonus diskon up to 2,5% lagi guys untuk harganya kalian top up so tunggu apa lagi kalau kalian pengen top up langsung aja top up di Epic Top Up untuk linknya ada di bawah let's go oke halo semuanya kembali lagi dengan gue Thomas Riko di video gue kali ini guys kita akan lanjutin game Ragnarok Rebirth-nya ya yang sekarang di hari ketiga itu ternyata sudah bisa berubah jadi job 2 yang tambahnya berarti jobnya tuh job 50 base-nya 35 guys kita akan coba aja langsung nge-quest job kedua gue yaitu Assassin ya disini kita langsung disuruh nge-quest sih disini kalau misalnya kalian pengen lihat questnya dimana kalian bisa langsung aja sih ke sini ya di bagian quest nih nah ini di klik aja nih langsung ada perubahan pekerjaan nih jadi kalau kalian udah keluar seperti ini itu pasti kalian harus berubah job dulu jadi saran gue ya kalian harus nge-quest sih nanti kita akan coba lihat berubah jobnya kayak gimana ya udah banyak juga ya orang-orang udah berubah job sih yang udah jadi wizard udah tau questnya disuruh ngapain guys nah gimana nih untuk dapat kalian tentang game ini guys sekali lagi cocok kan ini game buat kalian yang yang demen santai mainnya gak perlu ribet kan jadi emang game ini tuh di build-nya juga agak sedikit gampang ya maksudnya nge-build-nya gak gitu susah penting kalian jangan sampe skip-skip aja sih nah yang penting tuh ininya sih ini penting banget sih nih ya sekali lagi pet ini bener-bener disuruh kerjaan nih penting banget guys dan gue juga baru tau ya kalau misalkan pet yang ini ya jadi kan kalau misalkan kalian suruh pet kerja itu kan ada namanya stamina ya yang warna biru ini kalau dibilang itu suplemen suplemen ini ternyata tiap hari tuh regen guys tiap hari itu akan keisi gitu ada alternator oke kita akan coba lanjutin quest lagi disuruh ngapain kita mencet disini ya sekali lagi emang ini game cocok banget sih buat kita yang main nyantai di hp ya guys soalnya ya gak ya harus terpaut gimana banget ya oke gue penasaran nih gue masih belum aja di assassin guys apa gitu yang didapet gue penasaran juga sih kita naikin status kita dulu ya disini ada status yang belum kita naikin gak oke kita naikin critical kita ini skillnya juga mesti dinaikin dulu oke udah perubahan pekerjaan assassin oke let's go kita ngomong lagi disini headgear tuh langka banget ya orang gak gaca tuh rata-rata gak gaca headgear soalnya disini kostum atau headgear itu apa namanya berpengaruh sama status karakter kita gitu oke kita ambil ini misi daily hariannya dikelarin semua ini lumayan nih oke misi minggu ini udah kelar oke coba oh ada questnya ya questnya lawan 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 tip juga nih sampai sekarang sih gue ngebikin assassin ini assassin critical ya main qatar tapi ternyata susah banget ngebikin assassin critical sih guys oke kita lihat disini untuk albumnya juga ada achievement achievement ini juga kita mesti ambil-ambilin juga ini achievement sebenernya kita bisa ikutin sih kayak ngapain-ngapain aja guys oh ini questnya bener-bener kayak ROV sih ya simple sih oh iya masalah equipment disini equipmentnya kalian udah bisa pakai equipment yang ada slot gaunya kayak gini ini tuh kayak semacam kita tuh naikin level equipmentnya guys kalau kita lihat disini itu ada potential potensial itu ada syaratnya ya nah item-item ini tuh didapet dari suruh pet kalian kerja sama kalian dismantle equipment ini dapet yang namanya last soul sama bisa dapet dari gacha juga sih tapi lebih bagus kalian beli atau dismantle equipment paling gampang oke gue penasaran juga sih soalnya kalau misalnya berubah jadi assassin ini dapet equipment atau engga gitu ngomong bisa ngomong kan nih kalahkan lisak udah terus oh mencet udah nih terus gimana oh 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 lagi ngobrol kali ya halo lisak isak oke selanjut musuh DC dulu anjir nyangkut nyata dapet assassin ring kita lihat disuruh ngomong lagi sama seninya oh udah langsung jadi assassin guys oh udah langsung jadi assassin nih tuh cepet banget gak berasa questnya dan ini untuk skill assassinnya nah ini ada ada kayak assassin dual dagger ya ada ada assassin katara sama assassin dual dagger nih ada sonic blow juga ternyata ada stellate ensignment kita lihat disini ada breaker blade breaker blade ini apa uh bisa ngurangi defense musik nge-defense musuh nih buat kalau main dagger kayaknya dagger lebih menarik ya tangan kanan tangan kiri nih main dual dagger kayaknya lebih menarik sih guys daripada main qatar ya lalu disini kalau kita lihat statusnya itu eee kalau kalian pengen main dual dagger tuh dia lebih ke pvp tuh mainnya lebih ke dual dagger sih nah sana juga sih gue pengen jadi pengen main dual dagger tapi senjata dagger ya gue mesti cari lagi nih oke kita coba ngomong sama senia jadi ini dia untuk tampilan assassin yang gak ada tampilan aneh-aneh ya oke lah ya 36 mentok disini nih soalnya disini gue juga belum dungeon ya gue belum dungeon belum red moon juga dapet exp juga kan disitu kita ngomong sama senia dulu oke langsung next level kah oke coba nih gue pengen coba mukul sih efeknya beda gak sih enchant poison mirip-mirip ya mirip-mirip bentar guys mirip-mirip sama antif aja sih gak ada bedanya anjir gue jadi pengen main dual dagger deh ntar gue coba cari senjata dual dagger deh kayaknya lebih menarik guys main dual dagger guys oke kita disuruh quest lagi disini bentar untuk quest sendiri udah gak ada quest ini lagi jadi tinggal kita tinggal quest merah aja sih oke sekarang gue akan cobain dungeon ya atau kita gue pengen coba liat senjata ini guys senjata apa senjata dari dual dagger ya assassin dual dagger nih coba masuk ke album kita masuk ke gear nah ini kita liat senjata dual dagger ada cutter coba kita liat di pasar deh ada yang jual gak ya senjata dual dagger kiri kanan gitu coba masuk ke trading house kita akan liat untuk senjata item kita liat apakah ada senjata dual dagger nih oke coba ya kita coba guys apakah bisa langsung pakai atau mesti naikin skillnya dulu nih gue penasaran guys coba ini kita take out lepaskan kita pasang ini pasang senjata utama oh gak bisa ya mesti belajar dulu nih apa left hand mastery oh gue mesti belajar left hand mastery gak apa-apa guys berarti kita pasang dulu aja pakai katar dulu aja ini katar gue juga belum gue upgrade ya oke gue akan cobain dungeon ya sekarang karena disini untuk dungeon sendiri jadi kalian kan masih level 36 ya kalau kalian pengen buka dungeon itu level 38 baru kebuka dungeon drag oke gue akan coba dungeon ini yang hard setelah kita berubah job sekarang gue pengen kasih liat kalian atau kita liat bareng aja untuk skillnya ya soalnya game ini tuh skillnya agak sedikit beda ya sama game-game error line gitu oke jadi ini pas positif ya skillnya kayak gini gue naikin dan ini pas udah jadi assassin ya slide enchantment jadi kita akan nentuin kita akan mau pakai yang mana ya terus disini ada breaker blade ini baru nih breaker blade nya ini bisa ngurangi defense musuh loh guys kalau main dagger bisa ignore defense gitu terus ada sonic blow sonic blow ini pasti harus pakai katar ya nih senjatanya katar terus ada sonic acceleration ini kayak kita buat meningkatkan kerusakan sonic blow biar sonic blownya lebih sakit kalau main katar ya pasti ini 10 ini 10 terus dodge ini apa nih gue link ke belakang oh black side oke tapi udah naikin level tuh katar critical oh ada kayak ketika memakai katar meningkatkan critical sebesar 0,4% per satu level kalau makin naik ya 10 4% berarti ya ada strong edge meningkatkan kecepatan serangan sebanyak 25% detik atau 10 serangan setiap critical hit menggunakan cooldown sebanyak 5 detik wah ini lumayan nih bagus nih grimtoth ini buat ke katar ya kalau gak salah oh bisa nih bisa pake pisau bisa pake katar bisa main grimtoth juga ada height enchant poison gue gak tau nih menerapkan racun persenjata yang memberikan kerusakan fisik poison tambahan kekuatan dan memperpanjang durasi racun dari enchant poison atau venom dust oh ini buat main venom dust lemparan racun oh ini kayak buat main poison kali ya guys oh ini kayak kalau yang ini mainnya lebih ke dual dagger ya jadi kalau dual dagger wajib naikin ini mikirkan attack dan dex sebesar 5% biar kalian mukul gak bis-bis disini kalau kita distribusinya sih kalau untuk yang PK ya kalau kalian pengen main PVP itu dia lebih mainnya ke yang ini guys puncak sembunyi PK mendekati musuh secara diam-diam dan memberikan kerusakan instant main ke embus skill ini apa breaker blade dia gak ada main sonic blow sih kalau mau tipe dungeon itu dia lemainnya ke tipe katar critical sonic acceleration shadow edge high enchant poison sama sonic blow oke jadi itu dia untuk skillnya emang agak sedikit beda dari hero lain so gimana pendapat kalian tentang hero ini coba kalian komen di bawah udah pada berbaju belum atau kalian bisa komen job kalian itu apa dan ada skill aneh apa yang ada di job kalian ya oke jangan lupa kalian buat like and subscribe sampai ketemu and see you next time bye bye